Proses pemadaman hutan dan lahan di lerem perbukitan ini dilakukan dengan penyemprotan titik api yang semakin meluas hingga menuruni lerem perbukitan menuju permukiman warga di desa Bentenggajah, kecematan Tompobulu, Kebupaten Maros. Kebakaran yang terjadi telah mencapai 4 hektare dengan lokasi kebakaran berada di lerem bukit bulu saukang hingga di bawah tebing puncak perbukitan. Kebakaran dengan cepat menghanguskan seluruh vegetasi yang ada di kawasan ini, lantaran banyaknya pohon jati dan bambu serta dedaunan yang sudah mengering membuat kebaran api dengan cepat membesar. Proses pemadaman berlangsung cukup lama, selain jauhnya jarak pengambilan air di kaki bukit, medan terjal bebatuan, warga menorobos hutan terpaksa dilakukan petugas untuk mematikan api agar tidak meluas ke permukiman warga. Pemadamannya kami gunakan dua metode, metode langsung dengan tidak langsung. Jadi metode langsung itu langsung memadamkan pada titik apinya. Jadi personil kami melakukan upaya pemadaman menggunakan pompa punggung langsung ke titik api. Sementara yang tidak langsung itu dengan membuat ilaran api untuk melokalisir, jangan sampai apinya itu masuk ke permukiman masyarakat. Ini sudah mendekati pemukiman Pak ya? Iya benar, mungkin ini jarak dari pemukiman ini ada sekitar 200 meter. Warga yang bermukim tidak jauh dari kawasan perbukitan mulai khawatir jika api tidak dapat dipadamkan. Selain melakukan pemadaman api di lay rem perbukitan, pemadaman juga dilakukan pada kawasan tebing dan jurang yang bisa dijangkau petugas. Ini untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran api. Asis Hamid, Kompas TV